Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bikin lagi cemilan yang bisa dijadikan buat ide bisnis atau ide jualan yang mudah simple dan juga modalnya murah oke bagi kalian yang penasaran bagaimana cara pembuatannya yuk kita simak bareng-bareng tutorialnya baik ini bahannya sangat sederhana sekali ya disini ada mie instan satu bungkus kemudian ini ada tepung terigu sebanyak 200 gram dan ini ada wortel yang sudah saya parut menggunakan paretan kecu ya sebanyak satu batang lalu ini ada saus tiram nanti kita gunakan sebanyak 2 sendok makan nah ini ada satu sendok teh merica bubuk 1 sendok teh penyedap rasa 1 sendok teh garam nah ini yang dua ini bisa kalian berarti menggunakan kaldu bubuk ya oke sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya oke nah ini akhirnya udah mulai mau mendidih ya ini saya gunakan akhirnya sebanyak 500 mili kita rebus dulu minyak terlebih dahulu oke nah ini minyak sudah mulai mengembang ya kemudian kita masukkan wortel yang kita di kita parut lalu bumbu yang tadi ya kita masukkan jadi kalau kalian mau gunakan bumbu ini jadi kalian nggak usah pakai bumbu yang tadi ya nah ini kita pakai minyaknya aja tahun berikutnya kita tambahkan saus tiram ya kira-kira 2 sendok makan ini udah mau habis ya oke ini kita aduk-aduk dulu nah maksudnya biar bumbunya tercampur merata ya nah sekarang saya akan masukkan tepung terigunya oke ini kita kecilkan apinya kemudian kita aduk perlahan-lahan ya aduk perlahan-lahan seperti ini hingga tercampur semua ya dan adonan benar-benar menggumpal oke nah ini adonannya sudah jadi ya sudah tercampur semua dan sudah menggumpal seperti ini nah sekarang kita matikan aja apinya oke nah disini saya sediakan loyang ya jadi ini kita tumpahkan ke loyang nah kemudian cetak di loyang tersebut ya nah ini oh iya loyangnya ini sudah saya olesi sama minyak ya terlebih dahulu kita olesi sama minyak atau sama mentega juga bisa ya oke nah ini sudah saya bentuk seperti ini ya kemudian ini kita potong ya ini kita bagi dua dulu oke nah ini sudah saya potong-potong ya ini tinggal kita goreng nah jadi hasilnya seperti ini ya ini bisa kalian projen dulu atau bisa langsung digoreng nah ini sekarang saya mau langsung goreng aja ya oke nah disini saya sediakan minyak yang sudah panas ya kemudian kita goreng nah disini saya menggorengnya menggunakan api sedang ya dengan minyak secukupnya aja oke kita goreng segitu dulu nah sekiranya agak kering bawahnya kemudian kita balikan ya jadi maksudnya biar matangnya merata oke nah ini sudah pada mengambang ya dan kulitnya tuh sudah kering ya jadi ini kita angkat aja kita angkat semua kemudian kita tiriskan ya oke nah ini sudah matang ya jadi hasilnya seperti ini nah jadi kalau kalian membuat jualan kalau mau dikemas menggunakan mika jadi seperti ini ya dalam satu mika ini isinya tiga jadi tinggal kita tambahkan sambal saus seperti ini kemudian kita hekter ya oke nah ini sudah saya kemas menggunakan mika ya jadi kalau menggunakan mika ini dari satu bungkus ini bisa kita jual dengan harga 5000 rupiah ya tapi kalau dijual satuan ini bisa dijual dengan harga 2000 rupiah oke sekian dulu dari saya mudah-mudahan resep ini bermanfaat selamat mencoba terima kasih sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati